What's up, Esco fans? Balik dengan Gorki Padilla. Hari ini kita kembali lagi di video sharing session. Gue mau ngajak kalian semua sharing tentang kenangan favorit kalian untuk Vince Carter. Kenangan favorit gue sih sedikit basic, tapi gue tetap akan share. Jadi kita tahu Vince Carter sekarang sudah pensiun, karena NBA kemarin sudah mengumumkan bahwa mereka hanya akan kembali dengan format 22 team untuk melanjutkan season 2019-2020. Dan itu artinya timnya Vince Carter Atlanta Hawks tidak akan menjadi bagian dari 22 team tersebut di Orlando, Florida. Jadi artinya Vince Carter sekarang sudah resmi pensiun, dia memainkan game terakhirnya bersama Atlanta Hawks tanggal 11 Maret lalu saat mereka menghadapi New York Knicks. Jadi gue kasih sedikit background dulu dari sejarah karirnya Vince Carter. Menurut gue Vince Carter tuh orang yang sangat bersejarah di NBA. Dia tuh membuat gue merubah pikiran gue ataupun membuka mata gue untuk melihat seorang pemain melakukan slam dunk karena dia luar biasa banget. Lalu dia bermain di NBA itu selama 22 musim, dimana menurut gue orang ngomong 10 musim yang bermain di NBA itu udah jarang. 15 musim udah jarang. Dia bermain 22 season. Itu gokil banget sih menurut gue. Jadi dia pensiun di umur 43 tahun, dia masih main tuh di atas 40 tahun di NBA. Dia di draft oleh Toronto Raptors tahun 98, dimana dia tahun 99-nya langsung menjadi rookie of the year. Lalu dia memiliki banyak sekali nickname, Air Canada, Vince Sanity, Half Man Half Amazing. Dan menurut gue dia merubah kultur basket di Canada. Asli. Raptors tuh gak bisa dijauh-jauhin dari Vince Carter. Dia tuh udah ikonnya banget sih menurut gue di Toronto Raptors. Oke. Memori Vince Carter. Yang paling pertama sebenernya sih belum masuk ke memori gue, tapi yang pasti gue inget dulu itu, tahun 98 itu masih parabola pake, mungkin pake puter-puter gitu gue lupa, pokoknya nonton di Star Sports sama di ESPN. Dan tiap kali disiarin Toronto Raptors, gue tuh pasti ngerekam di VHS, biar gue bisa nonton berkali-kali. Soalnya kita gak pernah tahu apa yang akan dilakukan sama Vince Carter, dan juga Tracy McGrady. Dua orang ini dulu tuh, kalau ngedunk in game tuh gokil banget. Berani yang aneh-aneh, 360 lah, windmill lah. Jadi gue selalu rekam biasanya ke VHS, karena kita tahu dulu kalau di Star Sports itu, atau di ESPN, gak selalu ada gamenya Toronto Raptors. Mungkin disiarkan kayak sebulan sekali, atau mungkin dua minggu sekali. Jadi kalau udah make yang main, gak boleh miss sih. Itu yang paling gue inget. Nah tahun 2000 itu gue lupa nih, apakah udah ada Indovision atau belum ya. Kayaknya mungkin gak ada sih. Jadi tahun 2000 itu adalah All Star Weekend, semua pasti ditahu. Ini salah satu, apa ya, selama menang kontes yang bersejarah, dan juga paling seru menurut gue, ada tiga orang yang bikin seru. Ini tahun 2000 di Oakland, di mana ada Steve Francis, Tracy McGrady, dan juga ada Vince Carter. Ini tiga-tiganya ketat banget, tapi memang Vince Carter itu hype-nya udah tinggi sekali, menurut gue saat itu. Semua orang belum-belum nungguin, apa yang bakal dilakukan sama Vince Carter ya. Dan, sebenernya dunk pertamanya, 360 windmill tuh lumayan kaget. Pasti gue langsung kayak, wow, gila ini gokil juga. Tapi yang membuat gue paling kaget itu adalah, gedangnya dia saat dia nyangkutin elbownya di ring. Karena itu gue pertama kayak ngeliat, orang ngapain yang ngedangnya gitu doang gitu. Tapi ternyata pas di replay, dia ngedang itu disangkutin ke ring, elbownya itu luar biasa. Gue belum pernah liat itu sama sekali. Dan gue shock, dan disitu gue paling amazed. Dan satu lagi, saat boleh dipantulin, terus dia ngelakuin between the legs, itu juga menurut gue gokil banget. Pada tahunnya dulu, itu bener, orang ngeliat itu kayak, wow, gila. Dia kayaknya perfect ya. Selama itu, selama slam dunk contest itu, tapi pasti, itu hype-nya tinggi banget. Dan gue setelah slam dunk contest itu pun, nonton rekamannya sampai 3-4 kali setelah itu, karena memang itu keren banget. Mungkin yang bisa nyaingin slam dunk contest itu adalah, pertarungan antara Zach Levine, dan juga Aaron Gordon, itu juga menurut gue, itu legendary banget sih. Oke, itu memori pertama. Memori kedua itu adalah, saat Sydney 2000 Olimpiade. gue sangat beruntung sekali, berkesempatan menonton itu bersama bokap gue, dan kita menjadi salah satu saksi, untuk slam dunk-nya dia, untuk Fredrick Weiss ya, namanya pengala, yang dia ngelompatin orang Perancis, 7-footer in a game, in traffic, itu kita salah satu saksi, dan bokap gue berhasil jepret, itu, dan itu lumayan bagus fotonya actually, dari penonton kita, dari stand penonton, dari tribun penonton, motretnya, kita minta tangan ke Vince Carter, tapi ternyata tangannya cuma paraf doang, dapet nih ya, sayang banget, tapi yang pasti, itu kita, bagian dari sejarah, karena itu mungkin slam dunk itu, sampai sekarang pun, 20 tahun kemudian, masih diomongin sama semua orang, masih diulang-ulang di Instagram, banyak banget, itu juga membuat, orang amaze semua ya, maksudnya, kayak itu, orang tuh bener-bener tahu, Vince Carter tuh, lompatannya gila banget, dan juga, dia ini, half man, half amazing, bener-bener, dan he ended his career, like at that point, si Fredrick Weiss, but, itu memory kedua, memory ketiga adalah, sepatu, Nike Shox, ini Nike Shox ini, dulu tuh, wah gila sih, kita cari gimana-mana, pasti pengen banget, pakai sepatu itu, karena Vince Carter, mungkin ngerasa pakai Nike Shox ini, lompatan kita akan makin tinggi sih, jadi dulu gue punya Nike Shox ini, dua biji, punya yang putih hitam, punya yang hitam abu-abu, dipakai sampai rusak semua, itu bener-bener salah satu, sepatu yang ikonik juga, menurut gue, mungkin kalau Nike retro, gue lupa deh, kayaknya udah pernah di retro sih, sama Nike, tapi pasti akan laku sih menurut gue, karena itu, kenangannya sangat tinggi sekali sih, lalu ya, memory gue juga adalah, sempat ketemu Vince Carter, tahun 2003, ketemu di lift hotel, pas banget deh, penghalang baru keluar lift, meminta foto bareng, amazingly, dia disitu lumayan ramah juga, dia memberikan tangan-tangan juga disitu, dan itulah, kira-kira memori gue dengan Vince Carter sih, kenangan gue, tapi yang pasti, Vince Carter ini sih, man, one of the best slam dunkers, mungkin boleh disebut ya, sepanjang masa di NBA, salah satu pemain yang mungkin, paling atletis juga, dan dia tuh bener-bener, bisa bawa hype yang tinggi banget, oke, satu lagi gue mau bilang adalah, gue nonton, waktu serinya, Raptors, lalu Philadelphia 76ers, tahun 2001 ya, itu Eastern Conference Semifinals, itu juga menurut gue seru banget, battle mereka dengan Allen Iverson, bener-bener, itu mungkin adalah, the best playoff runnya, Vince Carter kali ya, setelah itu dia memang, pindah lagi ke, New Georgianess, Orlando Magic, Phoenix Sun juga kayaknya pernah, jadi, setelah itu, his career was bouncing around, tapi yang pasti dia juga sering cedera, but, Vince Carter is still one of the best players in NBA, itulah favorit memory gue tentang Vince Carter, semoga, setelah ini kayaknya dia akan menjadi, commentator mungkin, atau mungkin analis di TV, because he's pretty smart, and he's pretty good at talking, so, we'll probably expect that from, Vince Carter, jadi sekarang gue mau denger aja, kalian, memory kenangan kalian, menurut kalian tuh, Vince Carter tuh pemain yang seperti apa sih, atau mungkin kalian waktu luas Vince Carter, kayak kaget banget, kayak, wow, ini orang melompatan tinggi banget, gitu-gitu, tapi, gue pengen denger semua itu di comment section, ini saja, ini adalah video, untuk honoring the great Vince Carter, kita pasti akan kaget, kita kehilangan banyak banget ya, ini juga pemain yang bermain, pemain pertama yang bermain di 4 dekade, tahun 90, tahun 2000, 2010, dan juga 2020, jadi dia bersada di dalam sejarah, dan juga dia pernah menang, gold medal, and then dia 8 kali NBA all-star, one of the most entertaining person lah, in the NBA menurut gue, jadi, thank you Vince Carter, for all the memories, good luck for the next end divorce, jadi, itu aja sih video gue hari ini, guys, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe, thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace!